Para keluarga penerima manfaat yang tersebar di 202 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Seluma mulai bertahap menerima bantuan pangan beras dari pemerintah pusat. Bantuan pangan beras ini disalurkan oleh petugas di setiap kantor pos maupun di kantor kelurahan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seluma, Amri, mengatakan bantuan pangan beras ini merupakan salah satu upaya mengurangi kerawanan pangan, kemiskinan, gizi buruk, dan pengendalian inflasi. Pemerintah pusat menyalurkan cadangan pangan pemerintah dalam bentuk bantuan pangan untuk masyarakat Kabupaten Seluma. Total jumlah penerima manfaat bantuan pangan beras ini bertambah dibandingkan di tahun 2023 lalu, yakni di tahun ini penerima manfaat berjumlah 16.070 KK, sedangkan di tahun 2023 lalu hanya berjumlah 15.353 KK. Ya untuk Seluma, untuk Bapang, bantuan pangan, untuk bulan Januari, itu turun 16.070 KK. Sebelumnya? Sebelumnya kita ada 5.000, 15.353 KK, jadi ada kenaikan. Nah untuk yang data yang baru naik, mudah-mudahan untuk berikutnya pakai data itu. Sekarang itu data-data yang tahun 2023. Sementara itu, salah satu lokasi penyaluran bantuan pangan beras ini seperti yang tengah dilaksanakan di kantor Lurah Padang Rambun, Kecamatan Seluma Selatan pada Senin siang. Lurah Padang Rambun, Sikin mengatakan untuk wilayah kelurahan Padang Rambun jumlah penerima beras blok ini berjumlah 144 KK, yang masing-masing penerima manfaatnya mendapatkan jata beras 10 kilogram. Selain itu dalam waktu dekat ini, para keluarga penerima manfaat juga akan mendapatkan BLT sebesar Rp600.000 yang disalurkan secara bertahap. Tahun 2024 ini, penerima beras blok ini 144 KK, itu menurut informasi dari kantor kos itu selama 6 bulan. Oh selama 6 bulan, dibagikan ini selama 6 bulan, itu setiap bulannya 10 kilo. Satu tarung, per KK itu Pak? Per KK. Haria Diono, RBTV melaporkan.